Halo semua, jumpa lagi dengan Miss Vanya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 2 SD kurikulum merdeka bab 8 hobi yang jadi prestasi. Siap-siap belajar. Hobi adalah kegiatan yang kita sukai. Sebutkan salah satu hobi kalian. Lalu, mengapa kalian menyukai kegiatan tersebut? Nah, contohnya hobi saya memasak. Saya suka masak supaya bisa bikin masakan yang enak-enak. Nah, selanjutnya membaca. Cerita rakyat adalah cerita zaman dahulu yang diceritakan secara lisan. Joko Kendil adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah. Bacalah cerita berikut bersama teman kalian. Judulnya Joko Kendil dan Si Gundul. Al-Kisah hiduplah seorang anak bernama Joko Kendil. Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Anak-anak lain sering mengejeknya, namun dia tidak pernah membalas. Suatu hari, sebuah keluarga pindah ke kampung Joko Kendil. Keluarga itu punya anak bernama Si Gundul. Anak itu kurus dan tidak punya rambut. Ia juga sering diajak oleh anak lain. Joko Kendil dan Si Gundul sama-sama kesepian. Keduanya mulai berteman. Joko Kendil suka bermain layangan. Layang-layang Joko Kendil selalu menang di adu. Si Gundul suka memanah. Anak panahnya tidak pernah meleset. Joko Kendil mengajari Si Gundul bermain layangan. Si Gundul mengajari Joko Kendil memanah. Keduanya bermain bersama dengan gembira. Nah, dari cerita tersebut kita dapat kosa kata baru. Kosa kata baru, ya itu kendil. Nah, definisi kata menurut KBBI. Kendil artinya periuk kecil yang terbuat dari tanah dan digunakan untuk menyimpan dan memasak makanan. Ayo berlatih. Berlatihlah menggunakan kosa kata baru. Amatilah gambar peralatan masak berikut ini. Yang mana gambar kendil? Apakah gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Yang mana ya? Nah, gambar kendil ditunjukkan oleh nomor 2. Lalu gambar pertama yaitu mangkok. Gambar kedua kendil. Yang berketiga kendil atau ceret air, tanah liat. Lalu yang keempat ulekan. Nah, selanjutnya kita akan bahas-bahasa. Kata penghubung digunakan untuk menghubungkan kata. Yang pertama kata penghubung dan. Kata dan berfungsi menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Contoh, anak itu kurus dan tidak punya rambut. Contoh yang kedua, anak itu rajin dan pandai. Contoh lain. Lani suka makan sayur dan buah. Adik senang menggambar dan mewarnai. Nah, setelah kata penghubung dan. Kita sekarang belajar kata penghubung tetapi. Kata tetapi berfungsi menggabungkan dua hal yang bertentangan. Kata tetapi didahului oleh koma. Masih ingat ya pelajaran kita sebelumnya. Jadi, sebelum menulis kata tetapi, kita tulis tanda koma. Nah, contoh. Joko Kendil tidak rupawan, koma tetapi baik hatinya. Lalu, anak itu cerdas tetapi malas. Contoh lain. Doni suka menulis tetapi tidak suka membaca. Ayu suka beli jajan tetapi malas menabung. Nah, semoga kalian mengerti ya tentang kata penghubung. Nah, kalian sekarang menulis. Bacalah kembali cerita Joko Kendil dan si Gundul. Temukan kata dan dan tetapi di dalam cerita. Kemudian, buatlah satu kalimat menggunakan kata dan buat juga satu kalimat menggunakan kata tetapi. Jadi, ada dua kalimat ya. Nah, berikut contoh. Dia anak yang berani dan titik-titik. Silahkan kalian lanjutkan. Lalu, budi sakit, koma tetapi titik-titik. Nah, tulislah jawabannya di buku tulis kalian. Oke, sekian pelajaran kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah!